Hai yaitu lah dan pulang kewihib itu jangan meuntin laduni jangan benihnya sahaja kewihib supaya dapat ilmu laduni jangan Hai kenapa karena seakan-akan Tuhan itu kadang dipercayainya membari jadi sampai diniatakannya Tuhan berjanji dari menyalahi in Allah layakul minum kanak-kanak umurnya anum aja belum mencapai 70 tapi dapat ilmu laduni kadang terhijab lagi karena ini ketujuh berwiri pagi uangnya pagi uangnya asyik diilmu aja tetap ke bimbing Hai apa asyik diilmu aja ada orang sudah asyik diamal sudah amalnya itu pulang pada mohon mungkin apa-apa uangnya pulang nangkada bimbing bina kumpulan dari segala wirik Nabi SAW yaitu dinamakan Wirdul Latif barang siapa membaca Wirdul Latif sama dengan yang membaca seluruh Wirid yang dibaca oleh Rasulullah SAW lalika takhifun min Rabbikum warahmat Wirdul Latif ini adalah rahmat dari Allah diringkaskan supaya enteng ini hikmah dari kalian dua kali sudah kita membaca Wirdul Latif yang lainnya ditinggal karena akan timbul hikmahnya ya kalau hanggak umur landang Ratib Haddad dan Ratib Umar Al-Aqas diamalkan rutin sehari semalaman pagi sore panjang umur lihat aja Habib-habiban non-ipah-ipahan yang panjang-panjang umur kalau beradaan ma'amalkan Ratib Haddad dan Umar Al-Aqas tapi apabila amalan-amalan jangan wani ma'amalkan namun kada berguruh sabab malam yakun na'u sehul pas sehul sehul siapa kada di si juruhan itu gurunya jadi bangguruh jadi misalnya kita mengamalkan Ratib Haddad beguruh dan buruh udara buruh udara yang ingin ambil ijazah daripada buruh Nusa'arani Nusa'arani ambil daripada Habib Anu'as Amin Kudbi Amin Kudbi ambil daripada Habib Idrus atau Umar dan seterusnya sampai kepada Harim Abdullah Al-Haddad Harim Abdullah Al-Haddad mengambil bulan daripada si A, si B sampai kepada Rasulullah SAW paham?